Ada perpecahan Dari cabang pertama Cabang disini Mempecah menjadi Tiga Satu Dua Tiga Dan anak cabangnya Memecah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami Fratwiat Channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman Di depan ini ada bonsai santeki Yang mana pada kesempatan kali ini Saya akan sharing atau berbagi Pengalaman berkaitan dengan cara saya Merawat bonsai santeki ini Bonsai santeki ini Ini saya dapatkan dari hasil Dongkel alam Yang mana Saya membeli dari seorang teman Yang ada di wilayah yang pacitan sana Dan saya tanam dalam wadah Pot plastik ini Kurang lebih Sudah satu tahun Dan bonsai santeki ini Sudah nampak subur Dan masih ada cabang yang saya tetap lakukan pengelosan Untuk mendapatkan hasil dari keseluruhan Oke kita lihat Secara keseluruhan dari bonsai santeki ini Disini nampak ada keringan Yang menjadi aksen nantinya Aksen dari ketuaan bonsai santeki Spesies santeki ini Berasal dari Sumbawa Dan bonsai santeki ini Belum saya lakukan reposisi Dari awal penanaman Karena saya masih belum Berani Dan Kita lihat Dari perakaran terlebih dahulu Oke kita cek dari perakarannya Dari hasil setahun Ditanam di Bag Ini Sudah nampak akar-akar Dari bonsai santeki ini Ini Satu tahun Dari hasil Dongkelan Saya mempergunakan pasir malang Dicampur dengan sekam bakar Dengan Perbandingan Satu Banding lima Satu sekam bakar Dan lima pasir malang Kita lihat Disini Tampak keringan Yang Menjadi aksen ketuaan Dari bonsai santeki ini Dan disini Ada bekas luka Yang saya Proses Untuk menghasilkan Karakter ketuaan Dari bonsai santeki ini Dan juga Disini Terlihat Adalah hasil dari Proses saya Membuat Bonsai ini Terkesan Sangat tua Nantinya Dari Kambium Bonsai santeki ini Akan nampak Dan Penuh dengan Keringan Untuk proses Bonsai santeki ini Sudah melalui Tahap pertama Dengan cara Mengarahkan Cabang dari Bonsai santeki ini Dengan sesuai Apa yang Diharapkan Dan disini Masih dilakukan Pengelosan Untuk Mendapatkan Keseimbangan Dari Bonsai santeki ini Karena Mengapa Karena Apabila kita potong Otomatis Tidak dapat Mengejar Diameter Batang Dari Bonsai santeki ini Sehingga Saya melakukan Pengelosan ini Untuk Mengejar Diameter Dari Batang Sehingga Nantinya Balance Atau Seimbang Dan Untuk Penyiraman Saya Lakukan Sehari Dua Kali Di antaranya Pagi Dan Sore Meskipun Cuaca Dalam musim Penghujan Seperti saat ini Dan disini Sudah Saya lakukan Pemotongan Karena Saya sudah Merasa Ini Tinggal Pembuatan Mahkota Mahkota Dari Bonsai Santeki Ini Pembentukan Tajuk-tajuk Disini Ini Tajuknya Nanti Atau Mahkotanya Dari Bonsai Santeki Disini Terlihat 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 Perpecahan Dari cabang Pertama Cabang Disini Membecah Membecah Menjadi Tiga Satu Dua Tiga Dan Anak cabangnya Memecah lagi Oke Sekian Dulu Pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Tekan Like Subscribe Channel Ini Agar Berkembang Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu Salam Bonsai Mania